Pada episode ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sering disampaikan oleh kawan-kawan kita. Permasalahan wudhu tanpa busana. Jadi orang wudhu dalam keadaan tanpa berbusana atau dalam keadaan teranjang. Tentunya di kamar mandi ya. Di kamar mandi, sesuai mandi, dia belum sempat pakai busana kemudian berwudhu. Wudhu-nya sah atau tidak. Kalau yang ditanyakan sah atau tidak wudhu-nya, memang tidak ada satupun hal-hal yang membatalkan wudhu tanpa busana membatalkan wudhu. Tidak ada. Kalau misalnya buang gas itu kan membatalkan wudhu. Tapi kalau tanpa busana apakah membatalkan wudhu? Itu tidak membatalkan wudhu. Atau syarat sahnya wudhu harus berbusana. Tidak ada syarat sahnya wudhu harus berbusana. Karena memang tidak masuk dalam kategori syarat syaratnya wudhu dan tidak membatalkan wudhu. Maka orang yang wudhu dalam keadaan teranjang tanpa busana, wudhu-nya adalah sah. Wudhu-nya adalah sah, tapi timbul masalah. Wudhu-nya adalah sah, tapi timbul masalah. Masa kita mau menghadap Allah Ta'ala, ini ibadah yang paling utama untuk menghadap Allah Ta'ala adalah bersuci. Nah kalau udah bersucinya aja teranjang lah, kira-kira nanti menghadapnya gimana? Ya, bersucinya teranjang, nanti menghadapnya gimana? Bersucinya tidak sopan. Tapi nanti kalau, saya yang mesti didebat oleh diri kita sendiri. Nanti kalau nunggu pakaian, akhirnya jadi malas wudhu. Akhirnya tambah nggak sholat, tambah begini, tambah begini dan lain sebagainya. Nah, sederhana saja. Karena itu permasalahan adab, ya kita minimal. Ya minimal ambil anduk lah. Ya minimal ambil anduk. Emangnya di kamar mandi nggak ada anduk. Nah, ambil anduk, tutup itu yang paling vital tuh ya. Ya, tutup pakai anduk, kemudian berwudhu lah. Ini dari sisi adab. Apalagi kalau bisa ganti dulu, sampai sempurna. Betul-betul dia niat mau ibadah. Karena wudhu ini adalah ibadah. Wudhu ini adalah ibadah. Kalau dia niat dengan sungguh-sungguh menghargai Allah Ta'ala. Maka nanti ibadahnya akan semakin bermakna. وَمَنْ قَعْزِمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَالْ قُلُوبُ Siapa yang mengagumkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang bertakwa. Artinya, meskipun wudhuknya sah, tapi wudhuknya kurang sopan. Nah, biar sopan, maka ia berbusana. Kalau belum sempat berbusana, minimal yang paling vital ditutup dengan handuk atau apapun ya. Meskipun itu di kamar mandi ya, tempat yang tertutup. Kalau Sina Uthman bin Afan r.a bahkan mandi tetap dengan busana. Sina Uthman bin Afan itu mandinya dengan busana. Kalau orang Jawa dulu dengan kembenan ya. Orang Jawa dulu kalau mandi tidak telanjang. Mandinya aja tidak telanjang. Orang Jawa dulu, masih pakai jari, masih pakai pakaian sampai sedada ya. Meskipun sedada. Karena rasa malu yang luar, luar biasa. Al-hayahu minal iman. Nah, kalau sekarang ini dikatakan rasa malu itu bagian daripada iman. Sekarang jangankan, apa namanya, wudu ya. Kalau masuk ke kamar mandi aja udah telanjang duluan. Nah, kalau masuk ke kamar mandi udah telanjang duluan. Di kamarnya nggak ada orang. Udah lepas-lepas itu masuk ke kamar mandi. Memang betul nggak ada orang. Tapi ada makhluk Allah yang lain. Jangan lupa jin itu juga punya mata ya. Nanti kalau jin jatuh cita semandang gimana? Nah, terus diklonin sama jin gimana? Nah, jinnya tertarik ya. Ya, hamil oleh jin terus gimana? Ya, na'udzubillah min. Bukan arti hamil beneran, bukan. Tapi nanti dibegitukan sama jin. Gera-gera bagaimana? Makanya ada adab-adab yang harus dipenuhi. Nah, adab ini jalan menuju kesempurnaan ibadahnya. InsyaAllah yang sedikit ini barakah manfaat kita ketemu pada pertanyaan selanjutnya. Umat bertanya, ulama' man menjawab. Wabilah taufiq lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.